Intro Berjumpa kembali bersama saya SB Kali ini saya akan membahas program Rhinoceros ya Yang sebelumnya saya sudah share juga Mungkin hanya sedikit ya, mungkin 1 atau 2 video Nah, di Rhinoceros ini adalah support Pendukung untuk di SIP Contract Store Karena saya menggunakan Rhinoceros ini Karena hardware yang saya miliki itu Kalau untuk saya membuat 3D modeling di AutoCAD Itu agak sedikit berat Nah, Rhinoceros ini Sebenarnya presisinya sama Hanya dia lebih ringan Dan tidak terlalu berat Kalau hardware yang kita miliki Tidak mencukupi performance-nya ya Oke, kita lanjut Kita langsung buka aja di Rhinoceros-nya ini Nah, dari Rhinoceros ini yang sudah saya buat Yaitu contoh sampel kemarin yang sudah sekitar 2 hari Yang lalu ya Saya pernah membuat juga Yaitu drawing kapal ya Ini dia, contohnya yang sudah saya kerjakan kemarin Seperti ini dia Bentuk modelingnya adalah seperti ini Kalau kita set Yaitu kita agak sedikit biar nampak Kelihatan, nah ini dia Bentuk body yang sudah saya buat Berdasarkan gambar yang ada Ini adalah basic untuk surface-nya ya Jadi kalau kita menggambar di Disipcon itu biar Biar lebih Mudah Nah Dari sini saya bisa ambil Satu per satu Ini berfungsi untuk Pembuatan Pembuatan Lofting ya Atau untuk Sell expansion di Di nanti Tapi ini ada berbentuk surface saja Data ini yang bakal saya Lemparkan nanti ke Ship Construct Store Nah Dari sini Sebenarnya Termasuk ada internal tank juga Yang sudah istilahnya isi dalam Internal-nya Yaitu bentuknya seperti ini Hanya sebagai perencanaan Perencanaan awal ya Seperti ini dia Oke Saya akan coba dulu Yaitu Disini Nah disini Saya akan Select object ini Yang sudah saya bentuk ini Saya akan Lemparkan jadi Satu file saja Yaitu Untuk halnya saja ya Saya kasih nama hal ini Export selected Kasih demo Disini Adalah Saya kasih contoh itu Sell Atau hal Hal Oke Saya save Nah Saya akan open Yang tadi Ya ini hal Aja ya Ini dia Nah yang sudah saya bentuk Seperti ini Disini Disini Saya bisa buat langsung Dari sini Ataupun Kita ambil datanya Disipcon juga bisa Nah Akan tetapi Saya akan menggunakan data Yaitu Untuk Pemotongan frame nya Itu juga bisa Saya menggunakan adalah Section tool ya Section tool Saya create array Saya select object Setelah itu Saya klik kanan Nah Klik kanan ini Saya memberikan nama Yaitu Direction nya adalah Sebagai Y Atau I Nah Disini Namanya Adalah frame Starting index nya Adalah 0 Number of section nya Ada 81 Frame Spacing 600 Nah Setelah itu Saya Isi yaitu 0 0 0 0 0 0 0 Nah Ini dia Dan kita bisa lihat Dia membuat Bentuk Bentuknya itu Ya ini Dari frame Berapa Berapa Dibuat Nah ini dia Frame Frame nya Ini adalah Bentuk frame nya Oke Saya hide dulu Sementara Untuk biar kita tahu Bahwa Sudah terbentuk Seperti ini Adalah bentuk frame nya Bentuk frame nya Nah Setelah kali ini Akan menggambar Yaitu Bentuk Frame nya tadi Belum Belum complete Kalau kita lihat Belum complete Kita bisa show Kita bisa show lagi Dan Ini bisa kita select Layarnya ini Frame 0 Sampai Frame 80 Saya akan buka Saya akan kasih warna Biru Contohnya seperti ini Saya select Object Display color adalah warna merah Tapi yang saya disini adalah Bay layer Nah Sudah membentuk seperti ini Nah Disini Saya akan membuat lagi Line aja Untuk line bantu ya 0,0 0,0 Dan Apabila kita sudah terbiasa Memakai program AutoCAD Sebenarnya Reno Serious itu Compatible sama Perintahnya ya Saya ketik move juga Disini Yaitu Sekitar 600 Oke Nah Saya akan menambahkan Yaitu frame Yang di belakang Dan yang di depan Tapi tidak membuat Create array Tapi saya membuat Create aja Oke Starting Saya select object Klik kanan And Klik kanan Direction Saya ambil tetap I Atau Y Ini adalah Frame Station name nya Saya ganti namanya Frame Oke Frame Seperti ini Saya klik kanan Oke Saya ambil dari titik Yang terbelakang dulu ya Ini Ini Dan Ini Nah Ini dia Di sini adalah Frame 81 82 Tapi Bisa kita edit Bisa kita edit Ini kita bisa Renim Renim Seperti Di AutoCAD juga Ini 8 Yaitu minus 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 2 Ini Minus 1 Setelah itu Setelah itu Ini saya select Saya aktifkan juga Nah Kali ini Saya akan update Update All section Sampai jumpa di sini Oke, saya pilih belayar Display color, tetap saya pilih belayar, ya oke Nah, ini dia Ini adalah secara Transversal yang saya buat, ya Ini yang nantinya akan saya pergunakan untuk di Ship contract store, garis-garis ini Atau istilahnya line bantu, ini saya akan gunakan untuk di sana Nah, saya akan lanjut lagi, yaitu Membuat Garis lagi tetap di 0, 0, 0, oke Secara waterline, ya Saya merencanakan untuk adalah waterline Oke, saya copy Copy Setinggi, yaitu 900 Oke, setelah itu saya offset seperti biasa aja Saya ketik offset Setinggi, yaitu distance-nya tetap 500 Seperti di auto-cad sama Saya klik kanan, ya itu ini Oke Nah, sekarang saya saya offset lagi Sama Ini stand-nya saya kasih 5000, ya Atau 5 meter Yaitu yang ini Oke, saya ambil dimensi dulu 1.600 Oke, saya offset lagi Seperti biasa 500 5.50 Oke, saya kasih telah menonton! nah dari line bantu ini saya akan membuat juga yaitu secara waterline ya seperti biasa tapi saya create ini adalah yang manual Direction X saya kasih namanya itu WL ya WL Hai setelah itu starting nomornya adalah nol eh di sini saya kasih satu aja hai hai Terima kasih telah menonton. 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 Mulai dari centerline. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. terima menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih.